TMMDN ke-111 Kodim 0306 50 kota telah ditutup secara resmi oleh Kasih Terkorem 032 Wirabraja Kolonel Kavileri Husnizon. Dalam kegiatan TMMDN tersebut telah membuka jalan dari Nagari Talangmaur ke Nagari Mae. Jalan sepanjang 9 km itu merupakan salah satu akses jalan penghubung masyarakat. Untuk memastikan jalan tersebut dapat dilewati masyarakat dengan aman dan nyaman, pemerintah Kabupaten harus segera melakukan pengerasan dan pengaspalan. Ketua DPRD Kabupaten 50 Kota, Deni Asra, menyebutkan bahwa DPRD dan pemerintah Kabupaten 50 Kota telah sepakat untuk melakukan tindak lanjut terhadap jalan-jalan yang sudah dibangun melalui program TMMDN, termasuk jalan yang dibangun sekitar 2 tahun yang lalu berlokasi di Setuju, sehingga dengan adanya tindak lanjut jalan yang dibangun dari TMMDN tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Deni menyebut pemerintah Kabupaten 50 Kota dan DPRD menargetkan untuk memulai pengerjaan jalan tersebut di tahun 2022 untuk program pengerasan dan pengaspalan jalan yang dibuka dari program TMMD. Letkol Ferry mengimbau kepada masyarakat yang menggunakan jalan dari Talangmaur dan Mae untuk berhati-hati. Sebab jika terjadi hujan, jalan tersebut cukup rawan untuk dilewati. Letkol Ferry menambahkan ke depannya dia bersama pemerintah Kabupaten 50 Kota akan segera melakukan pengerasan terhadap jalan yang dibuka agar dapat dilewati masyarakat dengan baik, sehingga perekonomian dan pariwisata di Nagari Talangmaur dan Mae dapat meningkat dengan baik. Kodim 03 dan 050 Kota yang sudah melaksanakan TMMD dengan baik. Tentunya ke depan, apa yang kami sampaikan dulu bahwa pemerintah daerah dengan DPRD sepakat akan melaksanakan tidak lanjut terhadap jalan-jalan yang sudah dibangun oleh TMMD. Termasuk jalan-jalan yang dua tahun yang lalu juga dibangun disetujua, makanya ex-TMMD akan kita bangun dengan lebih baik, sehingga ada keberlanjutan dalam pembangunan yang dilakukan oleh TMMD ini. Kita akan support penuh bersama Pak Ubatian DPRD. DPRD ini sudah alhamdulillah 100% dan alhamdulillah itu bisa digunakan masyarakat, tetapi sekarang dengan cuaca yang sangat ekstrim, masih banyak arawan yang ada di situ. Dan nanti kami bekerjasama dengan PENDA bagaimana jalan yang sudah kita buka, diperkeras, kemudian masyarakat bisa memuatkan dengan baik dan untuk meningkatkan perekonomian dan pariwisata yang ada di MAI dan Talangmau. Himban untuk masyarakat dalam menggunakan jalan yang ada, khususnya di Puncak Suga yang masih dengan rawan, dan kondisi alam yang belum lapil, kita berhati-hati dan kemudian pesan masyarakat menggunakan dengan baik jalan itu dan mudah-mudahan insya Allah bisa mempengaruhi atau perbaikan ekonomi yang ada di masyarakat. Dari 50 kota Sumatera Barat, Tim Liputan Ainews melaporkan.